Pemirsa setelah 2 hari berturut-turut tidak terjadi penambahan kasus baru pada 23 Juni 2020. Buleling kembali mencatat ada penambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19. Satu orang DPD, maksud kami PDP, positif ini memiliki rewayat kontak langsung pasien positif. Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Buleling, Gede Suyasa membenarkan penambahan PDP terkonfirmasi positif. Suyasa mengatakan dari hasil tracing tim medik, PDP asal Tejakule yang diberi kode 109 ini adalah suami dari PDP 106. Menyusul tambahan PDP terkonfirmasi positif itu, sekarang dibuleling menjadi 90 orang. Dari jumlah kasus positif itu, pasien yang dinyatakan sebu sebanyak 79 orang. Jumlah pasien sebu ini masih sama dengan data sehari sebelumnya. VK tidak bisa memprediksi, seperti 2 hari tidak ada kasus baru, namun hari Selasa ada tambahan baru dan ini berarti transmisi lokal masih terjadi. Mudiarta Balipos melaporkan. Terima kasih.